Ucah balita laki-laki berumur 1 tahun 3 bulan di kota Makassar, Selausi Selatan, terlindas mobil minibus pada bagian kakinya. Nyawa sang anak selamat, namun korban mengalami pembengkakan pada kedua kakinya. Terlihat dalam video yang viral di media sosial, seorang balita laki-laki berumur 1 tahun 3 bulan terlindas ban mobil minibus pada kedua kakinya. Peristiwa terjadi di jalan area 7 Panakugang, kota Makassar. Dalam video berdurasi 39 detik ini, diduga minibus yang dikemudikan seorang balita tak melihat ada wajah balita yang melintas di depannya, sehingga terlindas roda kanan mobil. Ibu korban berhasil menyelamatkan anaknya. Nyawa sang anak selamat, namun mengalami luka dan pembengkakan pada kakinya. Kejadian terjadi pada 18 Agus lalu, namun pihak keluarga baru mengunggah kejadian ini di media sosial. Kita lakukan mediasi, kemudian kita lakukan laporan polisi, kita kasih lengkap, kita amankan barang bukti. Kemudian dari kedua pihak, baik korban, pun aku sudah sepakat. Jadi kita mengambil keputusan ini, bukan kami dari kepolisian sendiri, kita hanya mediasi untuk masalah yang terjadi di tanggal 18 Agus. Tapi kesepakatan dari mediasi itu belum ada ya, Bang? Ya. Kesepakatan dari mediasi itu belum ada. Itu kesepakatannya besok akan dibawa ke rumah sakit. Meski pihak pengemudi bersedia menanggung biaya pengobatan, namun pihak kepolisian tetap mengusut kasus ini. Polisi telah mengamankan mobil minibus untuk dijadikan barang bukti. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.